Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno menemui mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Sayapurnama. Pertemuan diadakan di bawah Simpang Susun Semangi. Bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung atau Mas Pram, dan bakal calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno atau Bang Dul, mendalami permasalahan dan peninggalan yang telah dibangun oleh pemimpin sebelumnya. Termasuk Simpang Semangi yang dibangun pada pemerintahan mantan gubernur Jakarta, Basuki Sayapurnama atau AHOK. AHOK menjabarkan kepada Pramono dan Bang Dul terkait sejarah pembangunan Simpang Semangi. Simpang Semangi diresumikan pembangunannya oleh AHOK pada 2016 dan diresumikan pada tahun 2017. AHOK mengatakan, pembangunan Simpang Semangi ini merupakan kewajiban dari perusahaan Jepang, Mori Building Company. dengan swasta, dengan keluarga Jakarta, dengan keluarga Jakarta, bisa sering kerjasama. Jadi tentu kami berpajiban, calon dari PT Perjuangan tentu harus meninggalkan legasi yang baik. Itu sih yang kita, itu sih Mas Pram. Pak 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 tadi, pas nyedang itu kan sambil ngobrol di sini, sambil ngobrol di sini, kayaknya ada butuh soal parkiran gitu, itu macam-macam. Enggak, tadi aku cuma nyinggung gini ya sama Mas Pram. Sebenarnya kita punya harta banyak banget di Jakarta. Apa? Dari koalipsi yang luas bangunan, udara nambah kan mesti bayar nih orang, tanah DKI. Terus di Monas, kalau Monas digali ke bawah nih, wah itu parkirannya banyak banget. Dulu kan konsep saya, ya seperti marah itu loh, motor-motor itu loh. Kan motor bisa lihat belakang. Konsep saya itu orang parkir di Monas. Sebagai bagian dari kader yang mengusung Pramono Rano, Ahok merasa bertanggung jawab untuk memenangkan dan menjadikan pasangan Pramono Rano menjadi pemimpin yang baik untuk Jakarta. Ahok menambahkan, dengan adanya kesulitan kepemimpinan yang nantinya akan dihadapi, pasangan Pramono Rano dapat meninggalkan legasi yang baik. Dari Jakarta, Gabriela Ajeng, Indar Mawan Hadade, Jurnalis NTV melaporkan. Terima kasih.